Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini saya memasak Asam-asam kambing yang enak Kuahnya ini seger banget Bumbunya juga simple Cukup diiris-iris aja ya Tidak perlu diulek Tapi rasanya sangat mantap Bagaimana cara saya masaknya Langsung saja simak videonya yuk Dan jangan di skip ya Oke teman-teman ini saya lagi merebus Tulangan kambing ya Untuk bahan asam-asamnya Ini saya menggunakan tulangan kambing Dan ini juga masih banyak Daging yang nempel ya teman-teman Jadi ini nanti enak banget Dan untuk merebusnya ini Bisa menggunakan peristo Bisa menggunakan rebusan biasa Seperti ini ya Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman Yang nanti kaldunya akan saya gunakan Untuk rebusan yang pertama Itu dibuang ya Untuk mengurangi bau perangusnya Dan ini tadi sudah saya rebus Menggunakan jahe Lengkuas Daun salam Dan sudah saya buang Ini saya ganti dengan air yang bersih Sekarang saya akan rebus Sampai benar-benar empuk Selanjutnya ini saya siapkan Bumbu irisnya ya teman-teman Ada bawang putih Ini cukup diiris-iris saja Seperti ini Diiris tipis-tipis Untuk jumlah bawang Bisa disesuaikan selera saja ya Kemudian juga bawang merah Ini saya menggunakan Bawang merahnya Agak lebih banyak Dibanding bawang putihnya ya Kemudian juga ada tomat Ini saya menggunakan Tomat merah Kalau teman-teman punya tomat hijau Bisa ditambahkan tomat hijau Nanti rasanya akan lebih asam Dan lebih segar ya Kebetulan saya tidak punya ya Untuk irisannya ini bebas ya Boleh memanjang Boleh seperti ini Kemudian ini ada Sekitar 2 cm Lengkuas Ini saya geprek saja Seperti ini Kemudian jahe Ini ya sama ya Sekitar 2 cm lah Ini di geprek saja Kalau mau lebih boleh ya Kemudian juga ada serai ini Saya potong jadi 3 Kemudian di geprek Kalau mau dipanjangin Kemudian di tali juga boleh ya Oke sisihkan dulu Kemudian ada cabai merah rawit ya Ini ada yang saya potong sebagian Jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya Karena cabainya ada yang dipotong Kemudian juga ada cabai rawit hijau Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan Oke sekarang kita masukkan Serai, lengkuas, jahe, dan juga cabai Ini direbus sampai cabainya matang Kita tutup kembali Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya Ini ditumis sampai layu Sampai aromanya keluar ya Dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini Oke sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya Ini minyaknya enggak dipakai ya teman-teman Kita saring ya Aduk dulu ya teman-teman Dan saat memasukkan bumbunya ini Dagingnya sudah empuk ya Karena ini kuahnya kurang Saya tambahin lagi Kemudian direbus kembali sampai mendidih Dan ini kelewat ya teman-teman Daun salamnya belum saya masukkan Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya Bisa lebih dari 2 kalau mau asam Bisa juga ditambahkan asam atau bumbing guluh ya Kalau teman-teman suka Saya hanya menggunakan tomat saja Saya enggak suka terlalu asam banget ya Kemudian tambahkan garam Kaldu jamur dan juga sedikit gula pasir Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir Bisa di skip ya Lalu aduk sampai tercampur rata Dan juga koreksi rasa ya Ini saya cicipin dulu Ini saya tambahkan sedikit garam Karena rasanya masih kurang asin Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Dan terus dimasak ya Kalau sudah mendidih tanah seperti ini Bisa kita matikan kompornya Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng Bisa ditaburkan di atasnya Oke saya pindah ke mangkok saji Ini akan saya sajikan Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Ini benar-benar kuahnya tuh seger banget Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam Kurih pokoknya enak banget ya Dinikmatin selagi hangat Dimakan dengan nasi putih Rasanya udah sangat enak banget Udah enggak perlu lau apa-apa lagi ya Sama asam-asam kambing ini aja Sudah sangat enak banget Seger, gurih, sedikit pedas Dan juga ada rasa asamnya Silahkan nanti dicobain resepnya ya Sangat mudah Bumbunya cukup diiris-iris aja Rasanya sangat enak Untuk bahannya ini saya pakai 600 gram daging kambing Beserta tulangannya ya Jadi ini campur antara Daging kambing, tetelan Dan juga tulangan Dan ini sudah saya potong-potong Untuk potongan ini bisa disesuaikan Selera masing-masing Dan ini ada tulangan yang agak gede teman-teman Dan untuk daging kambingnya ini nanti Saya cuci teman-teman Karena ini saya belinya di pasar Ini kotor ya teman-teman Ada kotorannya Jadi enggak mungkin Kalau enggak dicuci ya Tapi kalau Dagingnya bersih enggak apa-apa Kalau mau enggak dicuci ya Langsung dimasak juga enggak apa-apa Tapi ini saya Mau saya cuci dulu ya Oke Saya akan cuci dulu Setelah saya cuci Akan lanjut Saya rebus Ini sudah saya siapkan Air Dan airnya juga sudah mendidih Sekarang saya masukkan Daging kambing Dan tulangan Yang sudah saya cuci Kemudian saya tambahkan Dengan jahe Yang sudah dikepre Ini sekitar 1 ruas Dan 2 lembar daun salam Untuk rebusan pertama Ini nanti airnya saya buang ya Biar degeng kambingnya Tidak perngus ya teman-teman Dan untuk rebusan yang kedua Nanti baru saya pakai Air kaldunya Oke ini saya tutup Dan rebus Kurang lebihnya 10 menit saja ya Dan ini sudah Cukup ya teman-teman Sekarang saya akan Angkat Saya tiriskan dulu Dan airnya kita buang ya Oke selanjutnya Kita ganti airnya Dengan yang bersih Kemudian Masukkan Daging kambing Yang sudah direbus Tadi ya Nah ini masih kurang Airnya akan saya Tambahkan lagi Sampai daging kambingnya Kecelup Biar nanti cepat empuk Ya teman-teman Oke sekarang Kita rebus Dengan teknik 5.37 ya Dihitung setelah Airnya mendidih Kemudian kita matikan Kita diamkan 30 menit Kemudian kita Nyalakan lagi Selama 7 menit ya Kita rebus Sampai empuk ya teman-teman Oke sambil menunggu Dagingnya empuk Kita siapkan Bumbunya terlebih dahulu Ini saya menggunakan Bawang putih 9 siung Sebelum dihaluskan Ini bawang putihnya Saya iris kecil-kecil Kemudian juga ada Bawang merah Ini saya menggunakan 10 siung Jadi untuk bawang merah Bawang putih Ini jumlahnya Hampir sama ya teman-teman Oke kita sisihkan Kemudian ada Kemiri Ini saya pakai 3 butir ya Sudah saya sangre Ini kemirinya Diiris kecil-kecil Kemirinya boleh Disangre dulu Boleh tidak ya Kemudian 1 cm kunyit Kemudian untuk Cabai merah keriting Ini saya pakai 1 genggam ya teman-teman Atau bisa juga Disesuaikan selera Kemudian saya Tambahkan cabai Rawitnya 4 buah Untuk gulenya Ini nanti Tidak pedas Teman-teman Jadi saya bikinnya Tidak pedas ya Jadi cabainya Tidak terlalu banyak Dan ini Saya tambahkan Pala Setengah butir ya Ini saya Iris kecil-kecil aja Atau mau diparut Nanti juga boleh ya Oke Bumbunya kita masukkan Ke dalam blender Kemudian tambahkan Setengah sendok teh Lada butiran Satu setengah sendok teh Ketumbar butiran Kemudian tambahkan Setengah sendok teh Jintan Dan untuk menghaluskan Saya tambahkan Minyak goreng ya Untuk rempah yang lainnya Ini saya menggunakan Asam jawa Sedikit aja ya Kemudian juga ada Kayu manis Kemudian ada Cengkeh Bunga lawang Dan juga Kapulaga Ini nanti kita utuhkan aja ya Oke lanjut Siapkan bumbu aromatiknya Ini saya menggunakan Lengkuas 2 ruas Ini digeprek Boleh diiris tipis-tipis Seperti ini juga boleh Kemudian ada 2 batang serai Ini saya Geprek-geprek dulu Oke sisihkan Kemudian ada Daun salam Ini saya pakai 2 lembar Kemudian daun jeruknya Ini saya pakai Agak banyak ya Oke sisihkan Kemudian saya Tambahkan 1 lembar Daun kunyit ya Teman-teman Kalau membuat gulai Itu ada daun kunyitnya Rasanya Lebih sedap Dan aromanya Lebih wangi Oke kita sisihkan Kemudian ada Santan Ini saya menggunakan 600 ml Santan segar Untuk tingkat Kekentalan Ini sedang aja ya Kalau teman-teman Mau menggunakan Santan instan Juga boleh Silahkan saja Sisihkan dulu Lanjut Siapkan penggorengan Ini Bumbunya akan Saya tumis ya Ini boleh Ditambahkan Minyak Boleh enggak ya Teman-teman Karena ini Tadi saya Menghaluskan Dengan Menambahkan Minyak goreng Jadi tidak Saya tambahkan Minyak lagi ya Nanti kalau kurang Boleh ditambahkan Ditumis sampai matang Aromanya harum Dan juga Berubah warna Warnanya lebih matang Seperti ini Teman-teman Setelah Bumbunya matang Seperti ini Kita matikan Kompornya Dan Kita beralih lagi Ke rebusan Kambingnya ya Ini airnya Sudah menyusut Dan Dagingnya juga Sudah empuk Teman-teman Sekarang masukkan Rempah yang Kita utuhkan ya Ada bunga lawang Cengkeh dan lain-lain Dan juga Bumbu aromatiknya Daun salam Lengkuas Serai Daun kunyit Dan juga Daun salam Daun jeruk ya Aduk sebentar Kemudian Saya masukkan Bumbu yang Sudah ditumis Aduk-aduk Sampai Semuanya Tercampur rata Dan ini Direbus dulu Sampai Bumbunya Agak meresap Ya teman-teman Kurang lebihnya Direbus 5-7 menit Ya Oke Kita tutup dulu Setelah Direbus 5-7 menit Ini Bumbunya Sudah Meresap Ya teman-teman Aromanya Sudah Harum Sekarang Saya Masukkan Santannya Kalau teman-teman Menggunakan Santan Instan Harus Dicairkan Dengan Penambahan Air Biar warnanya Lebih cantik Ini Saya Tambahkan Cabai Rawit Merah Kemudian Saya Tambahkan Garam Kaldu Jamur Kalau Teman-teman Suka Bisa Ditambahkan Dengan Sedikit Gula Pasir Kemudian Diaduk-aduk Sampai Semuanya Tercampur Rata Kalau Misalnya Santannya Masih Terlalu Kental Atau Kuah Masih Terlalu Kental Bisa Ditambahkan Lagi Airnya Oke Ini Saya Tambahkan Bawang goreng Biar Rasanya Lebih Sedap Aromanya Lebih Harum Kemudian Kita Aduk-aduk Masak Sampai Kuahnya Mendidih Tanah Kalau Rasanya Sudah Pas Kita Matikan Kompornya Dan Pindah Ke Piring Saji Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Aromanya Benar-benar Sangat Mengugah Selera Gak Ada Baunya Gak Ada Buk Perengus Maksudnya Dan Ini Warnanya Juga Cantik Sekali Saya Tambahkan Bawang Goreng Di Atasnya Biar Makin Mantap Oke Teman-teman Gule Kambing Sudah Siap Untuk Disajikan Dinikmati Selagi Masih Hangat Dengan Nasi Putih Hangat Ini Enak Banget Kuah Sedap Banget Dan Dagingnya Juga Empu Ini Bisa Untuk Inspirasi Menu Itul Adhan Nanti Teman-teman Silahkan Dicoba Atau Disajikan Dulu Resepnya Semoga Resep ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menginspirasi Teman-teman Semua Untuk Bahannya Ini Sudah Saya Siapkan Daging Kambing Dan Iga Saya Menggunakan Iga Dan Daging Sebanyak 500 Gram Dipotong Seperti Ini Atau Disesuaikan Selera Untuk Ukuran Potongannya Dan Ini Sudah Saya Cuci Bersih Ya Teman-teman Dan Ini Jagingnya Bagus Banget Lemak Tidak Terlalu Banyak Dan Ini Akan Saya Rebus Untuk Menghilangkan Bau Perengus Ini Sudah Saya Siapkan Air Yang Sudah Mendidih Kemudian Masukkan Daging Dan Tulang Iganya Ini Nanti Direbus Cukup Airnya Mendidih 5 Menit Saja Ya Kemudian Dibuang Airnya Oke Ini Akan Saya Tutup Biar Cepat Memasaknya Dan Ini Nuntupnya Tidak Rapat Biar Tidak Tumpah Setelah Mendidih 5 Menit Kita Buka Dan Kita Ambil Daging Dan Dan Direbus Direbus Dulu Airnya Setelah Airnya Mulai Mendidih Bisa Kita Masukkan Daging Dan Tulang Iga Yang Sudah Direbus 2 Kali Ini Saya Rebus 2 Kali Dan Ini Rebusan Yang Ketiga Ini Kaldunya Yang Kita Pakai Dan Kita Langsung Bumbuin Nanti Dan Ini Direbus Dulu Sampai Daging Dan Tulang Iganya Ini Empuk Sambil Menunggu Tulang Iga Dan Daging Ini Empuk Ini Akan Saya Tumis Dulu Bawang Merah Dan Bawang Putih Untuk Bumbu Ditumis Biar Nanti Bumbunya Tidak Perlu Ditumis Lagi Jadi Ini Lebih Hemat Minyak Dan Mengurangi Minyak Teman Teman Ini Ditumis Sampai Matang Tapi Kalau Teman Teman Mau Bumbunya Diulek Mentah Kemudian Baru Ditumis Silahkan Dan Boleh Boleh Saja Teman Teman Oke Ini Sudah Matang Saya Angkat Dan Pindah Ke Cobek Kemudian Untuk Rempah Ini Saya Menggunakan Lada Putiran Kemudian Ada Pala Kapulaga Bunga Lawang Cengkeh Dan Juga Kayu Manis Ini Rempah Yang Saya Gunakan Tidak Banyak Teman Teman Karena Daging Yang Kita Masak Juga Cuman 500 Gram Ini Yang Saya Haluskan Lada Dan Juga Pala Untuk Cengkeh Kemudian Kayu Manis Bunga Lawang Dan Kapulaga Ini Akan Saya Masukkan Saja Nanti Kita Sisihkan Dulu Sekarang Haluskan Lada Dan Juga Bawang Putih Bawang Merah Untuk Bumbunya Ini Hampir Sama Dengan Sayur Sop Hanya Rempah Rempah Saja Yang Mungkin Sedikit Berbeda Oke Ini Sudah Halus Sekarang Saya Akan Tambahkan Serai Ini Geprek Saja Seperti Ini Biar Aromanya Keluar Kemudian Ada Jahe Dikeprek Juga Ya Oke Sekarang Sisihkan Dulu Siapkan Bumbu Yang Lainnya Ini Ada Daun Jeruk Kemudian Ada Tomat Untuk Tambahannya Ini Biar Lebih Segar Kuahnya Ini Diiris Kecil Kecil Atau Sesuai Selera Saja Ini Saya Gunakan Satu Buah Kemudian Ada Satu Batang Seledri Ini Kalau Suka Bisa Ditambahkan Lagi Boleh Lebih Dari Satu Batang Diiris Kecil Kecil Saja Kemudian Ada Satu Batang Daun Bawang Ini Ukurannya Besar Saya Menggunakan Satu Batang Saja Kalau Teman Teman Daun Bawang Kecil Bisa Menggunakan Lebih Dari Satu Ini Diiris Kecil Kecil Atau Gede Gede Disosfaikan Celera Saja Oke Sekarang Kita Peralih Ke Kambing Lagi Ini Daging Sudah Empuk Dan Airnya Sudah Mulai Menyusut Ini Ditambahkan Serai Dan Jahe Yang Sudah Dimemarkan Tadi Kemudian Kapulaga Bunga Lawang Jengkeh Dan Juga Kayu Manis Kalau Dikasih Rempah Rempah Seperti Ini Lebih Harum Jangan Lupa Masukkan Juga Daun jeruk Yang Sudah Disopek Oke Oke Sekarang Kita Masukkan Juga Bumbunya Ini Bumbunya Tidak Perlu Ditumis Kembali Teman Teman Langsung Saja Masukkan Karena Bawangnya Sudah Matang Selanjutnya Tutup Pancinya Dan Rebus Kembali Teman Teman Sampai Benar Benar Empuk Daging Kambingnya Oke Ini Daging Kambingnya Sudah Benar Benar Empuk Ini Airnya Sudah Berkurang Lagi Teman Teman Kalau Nanti Kuahnya Mau Banyak Bisa Ditambahkan Kemudian Masukkan Tomat Yang Sudah Diiris Untuk Tomat Kalau Teman Teman Lebih Suka Banyak Bisa Ditambahkan Kemudian Masukkan Juga Daun Bawang Dan Juga Daun Seledri Aromanya Sudah Tercium Harum Banget Tambahkan Garam Secukupnya Kaldu Jamur Nanti Cek Rasa Ya Teman Teman Untuk Garam Dikasih Sedikit Dulu Seperti Biasa Untuk Garam Tidak Bisa Kita Kasih Patokan Berapa Sendok Karena Tingkat Keasinan Garam Setiap Merak Itu Pasti Berbeda Ini Diaduk Sampai Tercampur Rata Seperti Ini Dan Ini Akan Saya Cicipin Dulu Dan Garam Ini Sudah Pas Ya Rasanya Sudah Seduk Banget Saya Tambahin Bawang Goreng Biar Aromanya Lebih Harum Lagi Kalau Sudah Mendidih Tanah Bisa Kita Matikan Kompornya Dan Pindah Ke Mangkok Saji Haromanya Benar Benar Ini Tidak Bau Pengus Sama Sekali Ya Teman Teman Dan Dagingnya Juga Empuk Seger Banget Enak Ini Bisa Buat Menu Harian Untuk Buka Puasa Juga Oke Ya Dan Ini Benar Benar Sangat Recommended Buat Teman Teman Yang Ada Di Rumah Cara Membuatnya Sangat Mudah Bukan Dan Silahkan Nanti Dicoba Untuk Bahannya Ini Sudah Saya Siapkan Kaki Kambing Yang Sudah Saya Rebus Ini Kaki Kambing Saya Potong Menjadi Beberapa Bagian Ya Dan Ini Saya Merebusnya Menggunakan Pristo Teman-teman Saat Merebus Itu Rebusan Pertama Kita Buang Airnya Baru Rebusan Yang Kedua Atau Yang Ketiga Itu Untuk Mengempukkan Kaki Kambing Dan Dikasih Rempah Rempah Pastinya Biar Tidak Bau Kemudian Untuk Bumbunya Ini Saya Menggunakan Bawang Putih Ini Akan Saya Haluskan Ini Sebelum Dihaluskan Kita Potong Dulu Bawang Biar Nanti Mudah Untuk Dihaluskan Kemudian Juga Ada Bawang Merah Penggunaan Bawang Merah Disini Saya Lebih Banyak Menggunakan Bawang Merah Dibanding Bawang Kemudian Ada Cabai Merah Keriting Ini Untuk Warnanya Biar Cantik Nanti Kecoklatan Merah Untuk Jumlahnya Bisa Disesuaikan Kemudian Untuk Pedas Ini Saya Menggunakan Cabai Rawit Yang Hijau Bisa Juga Menggunakan Cabai Rawit Yang Merah Disesuaikan Selera Kemudian Ada Kemiri Ini Kemiri Sudah Saya Sangre Terlebih Dahulu Untuk Resep Lebih Kompletnya Teman Teman Bisa Cek Di Kolom Deskripsi Nanti Saya Tuliskan Di Sana Kemudian Untuk Rempah Yang Akan Dihaluskan Ini Ada Ketumbar Kemudian Kapulaga Pala Ini Secukupnya Saja Palanya Dan Juga Ada Jintan Oke Kita Sisihkan Dulu Bumbu Selanjutnya Ada Lada Putih Yang Bubuk Kemudian Kunyit Bubuk Bisa Dikanti Kunyit Segar Gula Merah Tayu Manis Dan Juga Bunga Lawang Kita Sisihkan Dulu Selanjutnya Bawang Putih Bawang Merah Kemiri Cabai Dan Rempah Yang Lainnya Kita Haluskan Tambahkan Dengan Minyak Goreng Untuk Membantu Menghaluskannya Dan Sisihkan Dulu Selanjutnya Kita Siapkan Bumbu Cemplung Disini Saya Menggunakan Lengkuas Sekitar 2 cm Ini Cukup Diiris Boleh Juga Dikebrek Kemudian 2 cm Jahe Ini Juga Sama Saya Iris Kalau Mau Dikebrek Juga Boleh Kemudian Ada 2 Batang Serai Ini Juga Saya Gebrek Gebrek Seperti Ini Kemudian Ada Daun Salam Biar Aromanya Lebih Mantap Lagi Ini Saya Tambahkan Daun Jeruk Dan Disini Saya Menggunakan Asam Jawa Yang Sudah Saya Larutkan Menggunakan Air Panas Ini Saya Gunakan 1 Sendok Makan Kemudian Dilarutkan Dengan Air Panas Atau Air Hangat Oke Sekarang Kita Akan Tumis Bumbunya Ini Sudah Saya Siapkan Penggorengan Dan Beri Sedikit Minyak Ini Kita Tumis Bumbunya Sampai Harum Berubah Warna Dan Ini Kita Tumis Menggunakan Api Kecil Ya Teman Teman Biar Tidak Cepat Kosong Dan Minyak Nya Bisa Keluar Sebelum Bumbunya Matam Ini Saya Masukkan Dulu Ladah Kunyit Kayu Manis Gula Merah Bunga Lawang Dan Juga Bumbu Cemplung Serai Lengkuas Jahe Daun Jeruk Dan Juga Daun Salam Kemudian Ditumis Kembali Ini Masih Menggunakan Api Kecil Tumis Sampai Bumbunya Benar Benar Matang Dan Juga Berubah Warna Aromanya Juga Harum Ya Teman Teman Kalau Bumbunya Sudah Matang Sudah Tidak Langu Lagi Warnanya Sudah Agak Kemeran Seperti Ini Bisa Kita Masukkan Kaki Kambing Yang Sudah Kita Rebus Kemudian Aduk Sampai Tercampur Rata Bumbunya Jangan Ditambahkan Air Dulu Ini Diaduk Dulu Sampai Benar Benar Rata Biar Aromanya Juga Lebih Harum Lagi Oke Sekarang Kita Tambahkan Kecap Manis Ini Kurang Lebih Saya Menggunakan 4 Sendok Makan Apabila Kurang Nanti Bisa Ditambahkan Lagi Kemudian Aduk Sampai Tercampur Rata Sekarang Kita Tambahkan Air Ini Saya Tambahkan Satu Setengah Gelas Air Kalau Airnya Sudah Masuk Kita Bisa Besarkan Apinya Kita Masukkan Juga Larutan Air Asam Lalu Aduk Sampai Tercampur Rata Dan Biar Cepat Mendidih Dan Juga Cepat Mateng Ini Saya Tutup Dulu Kalau Kuahnya Sudah Menyusut Seperti Ini Kita Aduk Aduk Biar Bawahnya Tidak Kosong Oke Oke teman-teman Karena Ini Kuahnya Sudah Menyusut Sekarang Saya Akan Bumbuin Dengan Garam Dan Juga Kaldu Jamur Atau Bisa Juga Diganti Dengan Penyedap Yang Biasa Teman-teman Gunakan Atau Garam Sama Gula Aja Juga Boleh Kemudian Aduk Kembali Sampai Tercampur Rata Gunakan Api Ukuran Kecil Ya Teman-teman Biar Bumbunya Bisa Meresap Dan Ini Saya Tambahkan Bawang Goreng Biar Rasanya Lebih Mantap Aromanya Makin Sedap Dan Ini Saya Aduk Aduk Sebentar Untuk Kuahnya Ini Benar-benar Sudah Mengental Seperti Ini Saya Akan Matikan Kompornya Dan Lanjut Pindah Ke Piring Saji Atau Kemangkok Saji Teman-teman Bisa Lihat Disini Warnanya Sangat Menggoda Sekali Dan Bumbunya Kental Sangat Enak Untuk Pendamping Nasi Putih Sangat Sangat Enak Dan Ini Bikin Boros Nasi Kalau Makan Sepotong Tidak Bakalan Cukup Teman-teman Dan Saya Tambahkan Lagi Bawang Goreng Di Atasnya Dan Kaki Kambing Kecap Pedas Sudah Siap Untuk Disajikan Sekarang Saya Akan Cicipin Dulu Ini Benar-benar Sangat Empuk Banget Diambil Pakai Garbu Gini Sangat Mudah Teman-teman Bumbunya Benar-benar Meresap Rasanya Mantap Ada Pedas Kurih Manis Pokoknya Enak Silahkan Nanti Dicobain Resepnya Cara Membuat Sangat Mudah Bumbunya Sangat Mudah Untuk Didapat Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Apabila Teman-teman Suka Bisa Tambahkan Like Comment Share Juga Di Media Sosial Yang Teman-teman Punya Sebanyak Mungkin Dan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye